Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Iya, sehat itu penting. Jadi materinya hanya dari teman-teman ya. Seperti biasa, ada 30 soal yang harus teman-teman kerjakan. Ya, dari 30 soal tersebut terdiri dari pilihan ganda, kemudian pilihan singkat, dan urayan. Ya, kemudian pastikan nanti teman-teman sebelum menuliskan jawaban, teman-teman harus menuliskan nama terlebih dahulu ya. Namanya yang jelas ya, nama lengkap atau nama asli ya, tidak nama panggilan. Kemudian nanti ketika Pak Akbar share screen, pastikan teman-teman semuanya nanti silent ya sebelum Pak Akbar persilahkan untuk bertanya. Seperti biasa, nanti ketika bertanya, teman-teman boleh raise hand ya di zoom ini ya. Oke teman-teman, jika semua sudah siap, silakan audionya boleh diaktifkan. Dan videonya-videonya, mohon maaf. Pak Akbar baru melihat Hairul, Halafi, Hadid, Zeus, Fibi, Kaisan, Zulfahmi, Syahla. Nurjana sama Shifa mana? Wajah. Jana, wajahnya mana? Shifa? Halo? Pink Power! Shifa, mana Shifa? Shifa, silakan videonya diaktifkan ya. Oke teman-teman, sudah disiapkan untuk buku dan alat tulisnya? Sudah. Sudah. Sudah, jika sudah siap, silakan sekarang menuliskan nama di buku atau kertas yang teman-teman sudah sediakan. Sudah. Pakai buku tulis kan? Ya, boleh buku tulis atau boleh kertas. Screennya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Nanti teman-teman bertanya setelah 10 menit ya. Sekarang 835, nanti bertanyanya 845. Ya, jika ada soal yang... Mute permanent, Pak. Ya. Mute permanent. Ya, nanti Pak Bar mute. Nanti bertanya 845 ya. Bentar. Aku gak bisa... Nah, ini untuk soalnya. Menuliskan pilihan gandanya atau jawaban pilihan gandanya di depan ya. Tidak di belakang. Nomor 1. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan disebut A. Norma B. Hak C. Tanggung jawab D. Kewajiban Silahkan pilih hanya salah satu ya. A, B, C, atau D. Tidak boleh memilih dua-duanya. Atau tidak boleh memilih dua ya. Kalau memilih dua berarti disalahkan. Karena di sini hanya memilih satu. Kemudian nomor 2. Salah satu contoh hak sebagai warga masyarakat. Ya. A, mematuhi aturan. B, menghormati tetangga. C, hidup tenang dan damai. D, menjaga kebersihan. Teman-teman fokus ya. Karena nanti soalnya akan pakbar scroll juga ke bawah dalam beberapa menit ya. Makanya teman-teman fokus. Ketika soalnya sudah ditampilkan, teman-teman silahkan mengerjakan. Tidak melakukan aktivitas apapun. Salah satu contoh kewajiban sebagai warga masyarakat adalah A, menjaga keamanan lingkungan. B, mendapatkan perlindungan hukum. C, mendapatkan pekerjaan. D, mendapatkan air bersih. The next number is number four. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab disebut apa? Itu merupakan pengertian. Pengertian dari apa? Dari teori apa kira-kira? Pengertian dari apa itu? Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor five. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya disebut. Ini juga pengertian atau penjelasan ini. Kira-kira nomor empat dan lima itu pengertian atau penjelasan dari apa. Dan nomor six. Tuliskan dua contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Tuliskan dua contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara tentu kita mempunyai tanggung jawab. Terus kewajiban juga serta hak yang kita bisa dapatkan sebagai warga negara. Jadi ini untuk materinya dari tema empat ya. Ini terkait materi PPKN. Terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nomor enam. Tuliskan dua ya teman-teman ya. Berusaha dulu menuliskan dua. Seperti biasa nanti pengumpulannya boleh sampai maksimal jam sembilan ya. Tidak boleh melebihi. Jadi nanti kalau misalkan baru menemukan jawabannya satu untuk nomor enam, nanti bisa lebih dipikirkan lagi ya. Waktunya masih lama kok. Kalau belum selesai di zoom, nanti teman-teman boleh menyelesaikannya setelah zoom. Nomor setelah, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi berapa jenis? A, tiga jenis. B, empat jenis. C, lima jenis. D, enam jenis. Teman-teman kerjakan soal yang ditampilkan dulu ya. Kalaupun misalkan ada yang terlewat, nanti jika masih ada waktu, Pak Apar akan scroll lagi ke atas ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nanti pertanyaannya empat menit lagi ya, akan 8.45, sekarang baru 8.41. Oke, next number. Number 8. Salah satu ciri pantun adalah A, terdiri dari empat baris. B, pada satu baris terdiri dari enam sampai tujuh suku kata. B, C, bersajak AABB. D, bersajak ABAA. Salah satu ciri pantun yang benar mana? Dari A, B, C, atau D? Number 9. Pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik disebut apa? A, pantun nasehat, B, pantun teka-teki, C, pantun jenaka, D, pantun kiasan. Pantun kiasan ya, bukan pantun kaisan. Pantun apa yang berisi hal-hal lucu dan menarik? Nomor 10. Pantun yang berisi perupamaan atau ibarat disebut pantun apa? Pantun yang berisi perupamaan atau ibarat disebut pantun apa ya? Nomor 10. Pantun itu ada beragam, ada bermacam-macam. Nomor 11. Baris ketiga dan keempat pada pantun disebut apa? Jadi kan ada baris satu dan kedua disebut apa? Nah ini kalau baris ketiga dan keempat disebutnya apa pada pantun itu? Nomor 12. Buatlah satu bait pantun tentang hidup sehat. Ini nanti teman-teman silakan boleh buat. Satu bait saja. Teman-teman sudah tahu kan satu bait itu terdiri dari berapa baris? Tentang hidup sehat. Temanya hidup sehat. Untuk nomor 12 sepertinya membutuhkan waktu ya. Yang agak ini dari soal-soal yang lain. Oke sekarang sudah 845. Pak 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 Ria dulu. Silakan Ria. Kenapa? Do you have any questions? Iya Pak. Mau izin ke kamar mandi. Oh iya silakan. Pastikan berdoa ya. Terima kasih. Hai Ruh. Do you have any questions? Hai Ruh silakan di doktor 10 dulu baru boleh bertanya. Pak nomor 10 baru belum ngerti Pak. Rumpah ma'an atau ibarat ya. Apa Pak? Sebentar dulu. Sebentar. Rumpah ma'an itu seperti menyampaikan sesuatu secara tersirat. Dia jadi tidak apa namanya tidak diketahui secara langsung. Jadi tersembunyi kalau tersirat itu ya. Tetapi dapat dipahami sesuatu yang tersirat itu ya. Kak Isan tadi mau bertanya. Silakan. Tadi sudah dijawab sama Kak Iro. Tadi nomor 10. Oke terima kasih. Silakan diambil lagi ya. Pak Per mau ke Hamzah dulu. Yang sudah bertanya. Raise handnya di lower ya. Di lower hand ya. Hamzah silakan. Itu sama yang nomor 10 tapi gak mengerti Pak. Kan jenis pantun itu ada beberapa macam kan. Ini apa namanya. Salah satu jenis pantun yang teman-teman sudah ketahui. Kan kalau misalkan pantun nasihat. Kemudian ada pantun apa lagi. Yang teman-teman sudah ketahui. Ini termasuk jenis pantun apa kira-kira. Ini sudah di ini kok. Ada di bukunya. Ada pantun nasihat. Ada ginaka. A dan yang lainnya. Kira-kira kalau yang berisi perumpama A. Itu termasuk atau pantun apa. Sudah tidak ada yang berisi lagi ya. Kalau tidak ada Pak Akbar ke nomor selanjutnya ya. Nomor 13. Nanti yang belum tahu jawabannya teman-teman boleh. Dilewat dulu ya. Tidak perlu dipaksakan. Pak, nomor 12 itu maksudnya itu kayak pantunnya itu isinya. Itu cuma satu baris doang ya. Satu bait. Satu bait. Satu bait itu terdiri dari berapa kalau pantun? Empat, Pak. Empat baris. Satu bait itu terdiri dari empat baris. Nomor 13. Contoh organ sistem peredaran darah pada manusia adalah A. Hidung. B. Jantung. C. Usus halus. D. Alveolus. Teman-teman perhatikan ya. Pilihannya itu organ-organ yang sudah kita pelajari. Nah, teman-teman harus teliti mana yang masuk ke dalam peredaran darah. Nomor 14. Pembuluh nadi yang paling besar disebut apa? A. Darah. B. Kapiler. C. Aorta. D. Vena. Bintang mau tanya, Pak Bin. Do you have any questions? Ya, Bintang. Nomor berapa? Nomor. Ya. Yang nomor 13 itu... Organ sistem peredaran darah pada manusia kira-kira yang mana? Apakah hidung, jantung, usus halus, atau alveolus? Kita kan sudah mengetahui beberapa sistem organ peredaran darah manusia. Ya. Sibakbar. Ya. Zulfami? Yang nomor 15, Pak. Maksudnya apa? Yang nomor 15. Bentar ya, pilihannya belum. Salah satu manfaat kesehatan yang dapat dirasakan secara langsung. A. Peluang untuk sukses. Kira-kira langsung sukses atau tidak. B. Tabungan untuk masa depan. C. Kesempatan untuk berbagi. D. Menghemat waktu. Jadi nomor 15 ini... Apa namanya? Manfaat yang bisa kita rasakan secara langsung. Secara cepat. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira yang secara cepat itu yang mana? Kita kan sudah mempelajari manfaat kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu yang cepat kita rasakan. Kalau secara tidak langsung, itu membutuhkan proses atau membutuhkan waktu. Oke, itu nomor 15. Kalau nomor 16. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem peredaran darah manusia adalah... Kira-kira karena faktor apa? Waktu itu kita sudah melihat videonya ya. Itu kurang lebih ada 5 yang kita sudah lihat di video. Teman-teman di nomor 16 hanya menuliskan satu saja. Kira-kira apa yang menyebabkan ya. Faktor apa yang menyebabkan. Oke Pak Akbar ke Sakti dulu. Silahkan Sakti. Nomor 15 maksudnya apa Pak? Nomor 15, manfaat kesehatan. Yang kita bisa merasakan secara langsung atau secara cepat bisa kita rasakan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira kalau misalkan peluang untuk sukses kira-kira sekarang kita masih kecil nih. Apakah kita bisa langsung merasakan suksesan atau tidak? Atau kita bisa langsung meraih kesuksesan atau tidak? Itu membutuhkan waktu yang cepat. Bisa kita rasakan langsung atau secara tidak langsung. Sama yang B juga. Yang C sama yang D. Itu teman-teman analisis sendiri. Kira-kira yang bisa kita rasakan secara langsung itu apa? Oh ya, makasih Pak Pak. Iya, sama-sama. Nomor 17, contoh gangguan sistem peredaran darah manusia. Ini contoh bisa dibilang penyakitnya ya. Kalau yang nomor 16 itu faktornya. Kalau nomor 17, contoh dari penyakitnya. Apa kira-kira? Satu saja itu ya. Nomor 18, tuliskan dua cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Dua cara ya. Agar sistem peredaran darah kita selalu sehat. Itu tentu harus ada usaha atau sesuatu yang kita lakukan. Kira-kira apa saja? Sebutkan dua. Tidak. 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 Next number Ini tentang pengetahuan sosial ya Nomor 19 Contoh interaksi individu dengan individu Ini terlihat dari kegiatan apa? A. Ibu yang sedang bermain dengan satu anaknya B. Guru yang sedang mengajar di kelas Di depan murid-muridnya tentu ya C. Orang yang berpidato di depan umum Atau banyak orang D. Interaksi kedua tim sepak bola yang akan bertanding Kira-kira yang mana? Ya Kak Isan? Individu dengan individu itu maksudnya apa? Orang-orang Kan ada individu dengan individu Individu dengan kelompok Kemudian kelompok dengan kelompok Individu itu hanya Orang Ia silahkan diisi ya Kira-kira kegiatan yang mana? Ia Nomor 20 Cara yang dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya adalah Jadi budaya itu bermacam-macam ya A. Mempelajari tarian daerah B. Tidak memperkenalkan makanan tradisional C. Tidak menggunakan bahasa daerah D. Tidak menggunakan alat musik daerah yang dimiliki Kira-kira cara untuk menjaga kelestarian budaya yang mana? Jika ada yang ingin bertanya silahkan ya If you finish The next number is number 21 The question is Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang akan berdampak baik Kira-kira mana? Ingat ya Interaksi manusia dengan lingkungan Teman-teman harus teliti A. Membersihkan lingkungan C. Mengobrol dengan teman C. Menebang pohon Untuk ini ya Penebang pohon secara liar Masuknya di sini Atau D. Tidak menyeram pohon secara teratur Kira-kira yang mana? Yang termasuk interaksi manusia dengan lingkungan yang akan berdampak baik Atau berdampak positif untuk lingkungan tersebut A, B, C, atau D Nomor 22 The question is Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut apa? Kemarin kita sudah mendengar ya Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk memenuhi kehidupannya Manusia harus melakukan kegiatan ini Kira-kira kegiatan ini disebut kegiatan apa? Next number is 23 ya Tadi 22 Salah satu contoh bidang untuk memenuhi kebutuhan yang melibatkan interaksi adalah Jadi untuk bidang ini teman-teman sudah mempelajarinya itu ada 4 ya Kira-kira kalau misalkan kita ke pasar membeli sesuatu itu disebut bidang apa? Kemudian kalau misalkan kita sudah besar Kemudian kita sudah memiliki hak pilih Kemudian itu termasuk contoh interaksi di bidang apa? Bentar ya, Hayulia Silahkan Hayul Pak, nomor itu Pak, nomor 22 maksudnya apa? Kegiatan yang dilakukan manusia Untuk memenuhi kebutuhannya Kebutuhannya Buat apa Pak? Kira-kira kegiatan apa? Ini pengertian Ini pengertian dari apa ini? Penjelasan dari apa? Jadi ini ada penjelasan tetapi ininya belum ya Kira-kira ada penjelasan dari apa itu Ayo Kegiatan apa kira-kira kita kan sudah pernah atau sering membahasnya bahwa manusia untuk memenuhi kehidupannya itu Pasti harus melakukan Kegiatan Oke, nomor 24 Tuliskan dua faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar warga masyarakat Maksudnya Faktor apa saja yang mempengaruhi Kenapa sih kita harus berinteraksi ya Antara warga masyarakat Kira-kira karena apa? Kan interaksi itu sangat penting dalam kehidupan kita ya Karena kita juga kan makhluk sosial yang harus berinteraksi Kira-kira Kenapa kita harus berinteraksi? Nomor 25 Ini tentang seni ya Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat cerita bergambar atau cergam adalah Ini langkah pertama ya yang di awal Kira-kira teman-teman harus Kapain A. Menentukan ide B. Menentukan karakter C. Membuat alur cerita D. Menggambar sesuai alur Kira-kira yang paling pertama yang teman-teman lakukan itu yang mana? Apa menentukan ide dulu? Apa menentukan karakter? Membuat alur? Atau menggambar Atau langsung menggambar sesuai alur? Itu yang mana? Yang awal ya Ini ada empat cara itu Tapi teman-teman pilih Mana kira-kira yang pertama itu Ya Zulfami A. Muka kamar mandi dulu Pak Ya silahkan Pastikan berdoa ya Kenapa Yuru? Tidak ada Pak Itu yang tadi Silahkan di lower hand ya Terima kasih Nomor 26 Langkah terakhir yang harus dilakukan dalam membuat cerita bergambar Kalau tadi yang nomor 25 itu Langkah pertamanya kira-kira yang mana? Kalau yang 26 itu langkah terakhirnya Kira-kira yang dilakukan teman-teman apa? Ketika membuat cerita bergambar Apa? A. Menentukan karakter B. Menentukan ide C. Menggambar sesuai alur D. Membuat alur Kalau membuat alur itu berarti belum digambar ya Hanya baru membuat saja Kalau menggambar sesuai alur Berarti alurnya itu sudah dibuat Teman-teman bisa analisa Dari kata-katanya ya Untuk yang awal dan yang akhir itu Ini membuat cerita bergambar Ini membuat cerita bergambar Nomor 27 Susunan berjenjang dari nada-nada pokok Suatu sistem nada disebut apa? Ini suatu pengertian dari apa? Apakah dari nada? Atau dinamika? Atau tangga nada? Atau not balok? Itu pengertian dari apa? Susunan berjenjang dari nada-nada pokok Suatu sistem nada? Pengertian dari nada? Atau dinamika? Atau tangga nada? Atau not balok? Bergenjang dari nada-nada pokok Nanti jika masih ada wakunya Pak Barakan scroll lagi ke atas Jadi teman-teman yang Tertinggal nanti bisa melihat kembali ya Ya Kaisan My eye got to the restroom Oke silahkan My eye got to the restroom Iya Kenapa Hayro? Nomor 27 Pak Aku belum ngerti Pak Ini pengertian dari apa nih Susunan berjenjang Dari nada-nada pokok Apakah pengertian dari nada? Atau pengertian dari dinamika? Atau pengertian dari tangga nada? Atau pengertian dari net balok? Oke Pak Makasih Pak Sama-sama Nomor 28 8 Until 30 28 Contoh lagu yang menggunakan tangga nada minor Satu aja lagunya Lagu apa ya? Minor Kita sudah sering mempelajari Contoh lagu yang bertangga nada mayor Minor Ya Kalau minor ini teman-teman Artikan sendiri ya Kira-kira minor ini yang sedih Atau gembira Teman-teman tuliskan satu Iya Zeus Do you have any question? Dinamika apaan Pak? Dinamika itu seperti keras Keras lembutnya Ini ya Dalam lagu Oke Itu ya Nomor 28 Lagu yang bertangga nada minor Satu saja Kira-kira minor itu sedih atau gembira Ya Bintang Akbar Net balok itu apa Kak? Kenapa? Ini sebetulnya pengertian dari ini ya Nanti kalau Pak Akbar kasih tahu satu-satu Nanti akan ketahuan Nanti jawabannya Nanti kalau tadi dinamika sudah satu Pengertiannya Silahkan yang Tinggal itu teman-teman Kira-kira pengertiannya yang mana Ya nanti kalau Pak Akbar jawabannya satu-satu Kalau misalkan net balok bukan pengertiannya Berarti nanti tinggal beberapa lagi ya Ya Pak Terima kasih Nomor 29 Ini sudah sering ya Untuk pertanyaan ini Jadi Pak Akbar harapkan teman-teman Sudah hafal Sudah ingat juga Alat atau benda yang digunakan Atau dipakai oleh penari Pada saat pementasan tari Ya jadi Untuk ini Apa namanya Materinya karena Kurang lebih sama ya Untuk seni biasanya pengulangan Nomor 30 Gambarkan dua pola lantai Yang sering digunakan Dalam pementasan tari Ya atau teman-teman Mengetahui pola lantainya apa Pak Akbar harapkan Selain digambar Teman-teman Tuliskan juga ya Nama Pola lantainya itu apa Misalkan teman-teman Sudah menggambar pola lantainya Dikasih keterangan di bawahnya Misalkan Pola lantai apa Ya Jadi tidak hanya digambar Kenapa Hayru? Pak Itu Tunggu Pak Nomor berapa? Nomor 30 Pak Masih ganget Pola lantai yang Waktu itu kita praktikan Di sekolah juga Kan kita pernah praktikan Pak Itu Pak Mas Fadiden Pola lantai Hayru ketika Penari kan Berpindah tempat ya Itu pasti akan membentuk Suatu pola Kira-kira pola apa Yang biasanya Sering Hayru lihat Di buku pun kan Sudah kita sering lihat Pola lantai apa Ketika misalkan Berada dalam Garis yang sejajar Itu disebut Pola lantai apa Kemudian ketika Seperti Membentuk Angka satu ya Seperti ini Kira-kira Pola lantai apa itu Ya Kenapa Halafi Sudah selesai Sudah Yes Pak pola lantainya Pak pola lantainya Aku gambarnya Bulut-bulut ya Pak Yang penting Ada namanya ya Teman-teman Gambarkan dua Dan diberi nama Agar Pak Ber tahu Itu pola lantainya apa Oke teman-teman Karena masih ada Waktu 13 menit Pak Bar akan Scroll Ke atas Ya Oke Pak Bar scroll dulu ya Oke sebentar Ini ada yang Sakti Do you have any question Enggak Enggak Pak Tapi aku Itu nomor satunya Nomor 6 Sama nomor 17 Ketinggalan Oke Pak Bar scroll ya Sekarang Pak Bar menulis Hadid Pak Bar udah selesai Yang sudah selesai Seperti biasa ya Difotokan Kemudian dikirim Sebelum dikirim Teman-teman pastikan Melihat dulu Hasil fotonya ya Apakah Blur atau tidak Maksudnya Khawatir nanti Kurang jelas Ya Jadi nanti Dilihat dulu Ini untuk soal Nomor 1 Sampai nomor 6 Silahkan Bagi yang tertinggal Atau bagi yang Ingin mereview kembali Jawabannya Apakah sesuai Atau belum Silahkan ya Nomor 1 Sesuatu yang mutlak Menjadi milik Seseorang Dan penggunaannya Tergantung kepada Orang yang bersangkutan Disebut Apakah norma Hak Tanggung jawab Atau kewajiban Nomor 2 Salah satu contoh Hak Sebagai warga Masyarakat Adalah Apakah Mematuhi Aturan Menghormati Tetangga Hidup tenang Dan damai Atau Menjaga Kebersihan Nomor 3 Salah satu contoh Kewajiban Sebagai warga Negara Pemenjaga Keamanan Atau Mendapatkan Perlindungan Hukum Atau Mendapatkan Pekerjaan Atau Mendapatkan Air Bersih Contoh Kewajiban Nomor 4 The question is Sesuatu yang harus Dilakukan dengan Penuh tanggung jawab Kira-kira itu Pengertian Dari apa Nomor 5 Keadaan Wajib Menanggung Segala Sesuatunya Itu Merupakan Pengertian Dari Apa Yang tadi Sudah bertanya Boleh di Lower hand Agar Pak Akbar Tidak Ini Kembali Hai Rumah Tanya Lagi Enggak Pak Sudah selesai Sudah selesai Kalau sudah selesai Boleh dikoreksi Kembali ya Apakah jawabannya Sudah sesuai Dengan yang diminta Atau belum Kemudian Pastikan Semua nomor Terisi ya Pastikan Semua nomor Terisi Jadi sebelum Difoto juga Teman-teman Harus lihat dulu Jawabannya Apakah Semua nomornya Sudah terisi Atau belum Kalau belum Berarti Harus Diselesaikan Atau dituntaskan Oke Pak Aku akan Scroll lagi Ke bawah Ya Syahla Do you have Any questions Ya Pak Saya tinggal 14 15 Sama 26 Dan 30 Oke Pak 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 Ini yang Belum Selesai Dari 7 Sampai 12 Sebentar Pak 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 Bacakan dulu ya 14 Pak Dan 15 Sebentar Ini Oke Pak 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 Sebentar Bint Kaisan dulu Kenapa Kaisan Udah Pak Kalau sudah Kalau sudah dikirim Oke Bintang kenapa Yang nomor 23 Sama 24 Belum Pak Iya nanti Pak Pak Scroll ya Ini kita ke 7 Sampai 12 dulu Kalau sudah semua Berarti Pak Pak Scroll ke bawahnya Ya Pak Ini silahkan Jalan Nomor 14 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian Pak Pak Scroll lagi Ke bawah Ini bagian Belum Soal nomor 18 Ini nomor 19 Ini nomor 20 Sudah ya Nomor 21 Nomor 21 Tadi ada yang belum ya Silahkan Nomor 21 Itu Manusia Dengan lingkungan Kemudian Kemudian Nomor 23 Disebut kegiatan apa Kira-kira ya Yang dilakukan manusia Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Kalau nomor 23 Kalau nomor 23 Itu di bidang apa Kira-kira ya Yang melibatkan Interaksi Kita sudah mempelajari Kalau tidak salah Empat bidang Nomor 24 Itu faktor yang mempengaruhi Terjadinya interaksi Kira-kira Karena apa Kita harus Berinteraksi Kira-kira Ini nomor 25 Nomor 26 Nomor 26 Nomor 26 Nomor 27 Nomor 27 Nomor 27 Tiga menit lagi ya Waktunya ya Nanti yang belum selesai Tidak apa-apa Setelah zoom Boleh dilanjutkan kembali Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terima kasih Pak Ini nomor 27 28 29 30 ya Nomor 30 Nomor 30 di ini ya Digambar Kemudian diberi nama Pola lantainya Apa Oke Oke Waktunya 1 menit lagi Sudah selesai semua Sudah selesai ya Sudah selesai semua Yang belum Yang belum siapa Nanti Pak Bisa kirim WA Atau nanti ke Classroom ya Oke Karena waktunya sudah 925 Nanti yang belum Boleh dilanjut ya Setelah ini ya Yang sudah Silahkan langsung dikirim saja Tapi pastikan Dicek terlebih dahulu Untuk Diisinya sudah semua Atau belum Kemudian apakah Gambarnya jelas Atau tidak Sebelum disini ya Harus di cek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih